Jadi yang kami tawarkan dalam bisnisnya kami adalah bagaimana setiap sampah tersebut itu bisa kita konversikan ke beasiswa, ke pendidikan. Dan akhirnya, secara semangatnya kami dari awal, kebiasaan sosial ini tetap berjalan. Nama saya Nezatullah Ramadhan, selaku founder dari Nara Kreatif. Inilah langkah pertama saya. Awal mulanya waktu itu pada saat saya masih kuliah di Politeknik Giri Jakarta, jurusan teknik mesin. Jadi waktu itu terpikirkan adalah bagaimana kita ingin untuk anak-anak di jalanan ataupun anak putus sekolah agar mereka tidak beraktifitas lagi di jalanan. Akhirnya kita tawarkanlah untuk mereka bisa mempunyai keterampilan membuat produksi kertas terulang. Kaputus sekolah ini kan lumayan cukup tinggi angkanya. Dan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, jadi saya membutuhkan suatu permasalahan yang besar juga. Karena memang konsep dari awal adalah bagaimana menggabungkan dua masalah tapi bisa menjadi solusi untuk permasalahan itu sendiri. Akhirnya waktu itu memikirkan bagaimana permasalahan pendidikan ataupun sosial ini bisa dibantu atau diselesaikan dengan permasalahan sampah. Nah, waktu itu sederhananya adalah kebetulan karena saya jurusan teknik mesin akhirnya saya putuskan untuk saya bisa membuat mesin kertas terulang. Waktu itu untuk bisa sebagai penghancur kertas atau menjadi bubuk kertas dan juga pengorek serat batang pisang. Dan itulah menjadi salah satu karya untuk bisa dilakukan oleh anak-anak putus sekolah dan juga anak jalanan. Nah, yang dilakukan oleh Nara Kreatif sekarang dengan yang 2012 sampai 2018 kita menjalankan dengan istilah kewirasan sosial. Karena memang semangatnya kami dari awal bagaimana penyesaikan permasalahan sosial dengan bisnis. Bagaimana caranya kami mempertanggungjawabkan sampah dari korporat adalah kami mengkaryakan hasil sampah tersebut dengan ada produk kertas darulang, ada juga yang dengan polanya upcycle, yaitu di kantong kresek itu kita panaskan dan kita rajut, dan hasilnya itu semua itu kita konversikan ke beasiswa. Jadi yang kami tawarkan dalam bisnisnya kami adalah bagaimana setiap sampah tersebut itu bisa kita konversikan ke beasiswa, ke pendidikan. Dan akhirnya, secara semangatnya kami dari awal kewirasan sosial ini tetap berjalan. Bagaimana bisnis tersebut bisa membantu pendidikan. Yang saat ini tercatat ada seribu orang yang bersekolah kejar paket Nara atau yang dikenal dengan PKBM Nara Kreatif ada di 11 titik di Jakarta Timur. Dan juga untuk kebutuhan anak asuh yang dihasil makan di Yayasan Nara Kreatif. Banyak cerita dari anak-anak tersebut atau warga belajar kita atau anak-anak asuh bagaimana kehadiran mereka pada saat mereka menjadi bagian daripada Nara banyak hal yang mereka bisa lakukan untuk orang tuanya atau keluarganya. Nah, saya melihat bank mandiri dengan program perusahaan menaman dirinya waktu itu itu bisa sangat sekali membantu bagaimana kegiatan Nara Kreatif ini bisa lebih besar lagi. Pastinya dengan kita, apalagi kita menjadi pemenang, nah itu trusted dari si korporat ataupun calon klien pada saat kami presentasikan itu bertambah. Karena mereka percaya banget kegiatan WIRSAMU Naman Diri itu menjadi salah satu mempermudah mereka mengetahui kredibilitas kita. Karena kita sudah melewati seleksi yang bisa dikatakan ribuan orang yang mengikuti program dari WIRSAMU Naman Diri dan kita bisa mendapati kepercayaan menjadi WIRSAMU Naman Diri pemenang pertama waktu itu. Terus juga yang kedua adalah kita mendapati dukungan dari teman-teman media karena dengan teman-teman media ini sangat berpengaruh sekali dengan kekembangannya bisnisnya Nara karena kita akhirnya dikenal oleh banyak instansi ataupun oleh masyarakat itu mempermudah kita untuk kita bisa bersama dengan korporat ataupun calon klien kita. Menjadi terkenang sekali atau terkesan pastinya pada saat penghargaan itu didapatkan atau diumumkan langsung dengan beberapa ratusan teman di hadapan Bapak Presiden waktu itu terus juga pastinya dihadiri oleh orang tua nah disitu pasti rasa perharu ya yang lumayan cukup mendalam padahal kita hanya membawa program ngurusin sampah dan juga ngurusin anak jalanan tapi Alhamdulillah bisa dimilapati kesempatan bisa bertemu orang-orang yang mungkin yang selama ini hanya bisa dilihat di TV bahkan juga belum pernah ngerasain kenenggaranya mereka kan tapi kita sudah bisa ketemu dengan kepala negaranya itu sih dua hal yang terkesan sampai saat ini selamat menikmati